Halo sahabat-sahabat hackers, kali ini kita akan melakukan unboxing Shen Fortable Mop 360 Dittrees Sangat handy sekali, simple dan sangat mudah dalam perakitannya Silahkan Shen Mop warna orange Kita akan mulai unboxing sahabat-sahabat hackers Jadi di dalamnya tetap ada buku petunjuk Kemudian ada tools-tools yang melengkapi Ember dari Shen Mop Kemudian stick Sahabat-sahabat hackers, mari kita mulai buka dulu plastiknya Oke semuanya sudah dibuka tanpa ada plastik lagi tetap kita selalu lihat buku petunjuknya Jika dirasa sudah oke, kita akan mulai merakit Tentu saja setelah kita mengetahui fungsi-fungsinya Jadi seperti ini, ini bisa diputar 360 derajat Kemudian untuk stick-sticknya kita akan mulai merakit sangat mudah sekali Kita tidak memerlukan alat-alat bantuan Jadi apapun yang ada di box tadi itu sudah sangat cukup untuk merakit Bisa diperpanjang Bisa diperpanjang Kemudian kita satukan atau sambungkan dengan bagian-bagian yang lain Selalu melakukan penguncian supaya tidak goyang atau tidak lepas Kemudian kita install head mopnya atau kain mopnya Juga dengan cara yang sangat mudah Kita tinggal klik saja sedikit ke bagian dalam Dan tetap masih bisa diputar 360 derajat Ada pun itu Untuk sand mop stick ini juga bisa dikunci pada posisi tegak lurus Maka dia akan terkunci Tapi pada saat posisi dirubah atau dimiringkan Maka baru akan berfungsi untuk 360 Dan ini adalah prakteknya pada saat kita melakukan bilas Pada kali ini saya tidak mengisi air Tapi akan saya praktekkan dalam kondisi kering Hanya saja disini ada tanda maksimal Yaitu tanda maksimal air yang harus diisi Jadi ini adalah proses pengeringan atau pembilasan Oke dan kemudian mop sudah siap untuk dipakai Selalu ingat pada handle nya ini Yang ini adalah bagian untuk mengunci sahabat-sahabat records Pada saat kita akan membersihkan kembali Maka itu harus dibuka Kemudian kita tekan dari atas Maka dengan sendirinya Sand mop stick nya itu akan berputar Dan jika sudah selesai Jangan lupa untuk dikencangkan kembali Itu fungsinya untuk mengunci Dan kemudian sand mop stick sudah bisa digunakan lagi Jangan lupa untuk dikencangkan kembali Jangan lupa untuk dikencangkan kembali